Kitab Henok Kitab Henok, merupakan kunci misteri peradaban awal keberadaan manusia. Ahli Alkitab dan beberapa arkeolog menganggap, kisah Henok atau Nabi Idris dalam Kitab Suci Al-Quran, berada di Timur Tengah. Namun, ada kemungkinan jika Henok itu hidup di peradaban Lemuria. Dalam video ini, kita akan menggunakan nama Henok, karena kisah ini berasal dari Kitab Henok yang telah dilarang untuk dibaca. Kita akan baca, tapi sedikit saja, biar nggak dilarang. Otoritas Gereja Kristen pada tahun 363 Masehi, dalam Konsili Laodikia, telah mengeluarkan Kitab Henok dari daftar kanon Alkitab, karena buku ini menggambarkan dengan detail, para malaikat yang jatuh dan segala macam perbuatan-perbuatan mereka. Kitab ini akhirnya dilarang, dinyatakan sesat dan dimusnahkan dan secara bertahap hilang dari peredaran. Henok atau Nabi Idris, adalah generasi ketujuh keturunan Adam, atau keturunan ke-6, yang hidup di Taman Eden, yang terletak di Lemuria, Samudera Pasifik. Benua Lemuria, menghilang 250 ribu tahun lalu akibat ledakan gas di bawah benua. Pada tahun 2004, beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan mengatakan, ada ledakan, yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi, Henok atau Idris, diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh, yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nabi Nuh. Secara umum, diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi, bahwa banjir terjadi sekitar 12 ribu tahun yang lalu. Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Lemuria dekat dengan Mediterranean. Sebagian arkeolog, menempatkan Lemuria dekat dengan Yunani. Tetapi tidak semua, mereka yang tidak dibatasi ortodoksi, seperti John Anthony West, dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Lemuria tidak sangat jauh berbeda. Para ilmuwan, masih belum memberikan gambaran peradaban kuno tersebut. Sebagaimana sulitnya membayangkan sebuah peradaban yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu yang saat ini manusia belum tentu sanggup membangunnya. Berkembangnya manusia di bumi, melalui beberapa tahap yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Adam, sebagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam hingga ke level paling rendah dan ketika itu kesadaran spiritual mulai padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Kobil membunuh Habil dia diusir untuk mencari istri dari keturunan lain. Kobil pergi ke daratan Lemuria, untuk menemukan pasangan. Adam dan Hawa bukan makhluk pertama di bumi, mereka memiliki tetangga meskipun jauh seperti di Lemuria. Kepergian Kobil melahirkan keturunan dan berkembang di Lemuria. Para keturunannya ini kehilangan moral dan spiritual, hingga Tuhan memberikan bencana besar. Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda dalam konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Adam, lebih didefinisikan dengan orang yang pertama kali diciptakan sebagai manusia cerdas dan bisa memimpin, kemudian diberikan beberapa pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Kobil diusir dari lingkaran Adam, tanpa membawa saudari atau anak perempuan Adam seperti Lulua, Awan, Azura, Iklima, dan Labuda, bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan kalau memang Adam manusia pertama, dan Kabil adalah anak Adam, berarti di belahan dunia lain sudah ada manusia lainnya yang bukan keturunan Adam kan. Yang menjadi pertanyaan, Apakah fisik pasangan Kobil sama seperti Hawa atau manusia pada umumnya? Kitab Henok, memiliki banyak misteri yang bisa mengungkap keberadaan peradaban kuno Lemuria. Berikut ini, kami paparkan beberapa isi Kitab Henok yang diterjemahkan Elizabeth Clark. Kitab Henok, berisi pembahasan tentang alam yang tidak jelas, di mana sejarah dan mitologi saling tumpang tindih, serta huruf-huruf rahasia tak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika para malaikat surgawi dan pemimpin mereka yang bernama Samyaza mengembangkan nafsu tak terpuaskan atas anak perempuan dari manusia di bumi, dan keinginan tak tertahankan untuk melahirkan anak dengan wanita-wanita ini. Samyaza takut untuk turun sendiri, maka, dia meyakinkan 200 malaikat yang disebut penjaga, untuk menemaninya dalam misi kenikmatan. Kemudian, para malaikat mengambil sumpah, dan terikat diri melalui kutukan bersama. Para malaikat turun dan mengambil istri di antara anak perempuan manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada wanita, mantra dan ramalan versi rahasia surga. Para wanita itu mengandung anak dari para malaikat, yaitu raksasa-raksasa jahat, raksasa yang melahap semua makanan manusia di bumi. Mereka membunuh dan memakan burung, reptil, dan ikan. Ketika mereka bosan dengan makanan-makanan itu, homo sapien atau manusia pun, menjadi hidangan yang mewah dan menggerahkan. Azazil, menciptakan perlengkapan tidak wajar untuk istrinya, seperti riasan mata dan gelang mewah untuk meningkatkan daya tarik seks, sedangkan untuk pria, mengajarkan mereka setiap jenis kejahatan, termasuk sarana untuk membuat pedang, pisau, perisai, pakaian perang, dan semua peralatan perang. Ketika manusia di bumi berseru menentang kekejaman ditimpakan kepada mereka, Tuhan mendengar permohonan manusia. Lalu, Tuhan mengirimkan para malaikat perkasa seperti Mikail, Jibril, Rafael atau Isrofil, Suriel dan Uriel, melakukan banding atas nama manusia di hadapan yang maha tinggi. Tuhan memerintahkan Rafael, untuk mengikat tangan dan kaki Azazil. Jibril, dikirim untuk menghancurkan anak-anak hasil perzinahan, keturunan dari para penjaga. Mikail, kemudian mengikatkan Samyaza dan keturunannya yang jahat, selama 70 generasi di dunia bawah atau bumi, bahkan sampai hari penghakiman. Dan Tuhan, lalu mengirimkan banjir besar untuk melenyapkan raksasa jahat, anak-anak dari para penjaga, atau para malaikat yang menjadi pengikut Samyaza. Di sini dijelaskan, bahwa peradaban Lemuria, adalah taman Eden di benua yang hilang, di dunia bawah yang diceritakan sebagai tempat pengurungan Samyaza ini, adalah bangsa yang menginginkan pemusnahan masal terhadap manusia, sebagai pembalasan nenek moyang mereka yang terbuang. Tapi, penerjemahan naskah ini masih menjadi misteri, bagaimana mungkin kitab Henok menjelaskan tentang banjir besar, sementara bencana itu terjadi di masa Nabi Nuh, dalam Alkitab, Henok ataupun Idris, diangkat ke langit, dan mungkin saja kitab Henok ditulis kembali sesudah bencana banjir besar di era Nabi Nuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!